Selamat siang, ini bapak dan masyarakat, salam sejahtera, salam sejahtera, adil katawino, baju ramin, kasurga, basenya, kejuaraan. Nama saya, maafur mahir, saya Dayak Naju, bekerja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Judul pembaharan saya adalah Ibu Kota Nunda, Kawasan Jantung Borneo, dan Pendekatan Kulturan. Lanjut, Ibu Bapak dan Saudara, saya adalah Ketua Forum Masyarakat Adat Hat of Borneo, atau Forum Masyarakat Adat Jantung Borneo. Saya ingin mengaparkan apa saja kontribusi secara kultural masyarakat daya berkaitan pemindahan Ibu Kota, Yedara, Kalimantan Timur. Lanjut, Ibu Bapak dan Saudara, apakah kontribusi besar Pulau Jaya, Pulau Borneo, Pulau Kalimantan, untuk Ibu Kota Negara? Yang paling besar menurut saya adalah ada satu wilayah yang disebut dengan Heart of Borneo, atau Jantung Borneo. Wilayah itu tepat ada di perbatasan di tiga negara, kemudian di sana kita masih bisa menemukan apa yang disebut dengan hutan-hutan terbaik yang masih tersisa. Dan wilayah ini ada di bagian-bagian di mana Provinsi Indonesia berada dari 16 Kabupaten yang ada di Indonesia. Lanjut, di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Melaui dan Kapuas Kuru. Di Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Barat Utara, Bulubaya, Kapuas, dan Seruyan. Kalimantan Timur ada di perbuatan Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Karsanegara, dan Gerar. Nah, apa yang penting dari Heart of Borneo, atau Jantung Borneo ini? Yang pentingnya adalah kita menemukan kutupan kawasan hutan di sana. Itulah hutan terbaik, hutan hujan terbaik yang ada di Kalimantan sekarang ini. Kemudian, di sana melipat kealegaragaman hayati. Lalu kemudian di sana ada menara air. Jadi, artinya kawasan Jantung Borneo, Heart of Borneo itu, itu adalah sumber air untuk seluruh pulau Kalimantan. Jadi, kalau Jantung ini rusak, seluruh pulau Kalimantan akan rusak. Lalu di sana juga ada kerengan kawasan yang harus dihidupi supaya tidak terjadi bencana alam. Kemudian di sana ada tempat menyimpan karbon. Ya, kalau dia terbuka, terletas, itu akan merusak ekosistim, merusak apa ya? Nah, kemudian di sana juga ada sosial juga ya. Data kami menunjukkan ada kurang lebih 50 suku bangsa daya yang berdiam di sekitar kawasan Jantung Borneo. Yang terakhir, di sana ada ekowisata. Kita bisa berkunjung, kita bisa menikmati wisata alam, wisata ekologis di kawasan Jantung Borneo. Jadi, ada tujuh kenapa kawasan Jantung Borneo itu menjadi penting. Lanjut. Nah, yang paling penting dari kawasan Jantung Borneo ini, ini adalah kawasan pusata agar masyarakat daya. Kenapa? Karena di sana ada 50 kelompok, kurang lebih ya, suku daya yang memiliki berlanggan bahasa dan budaya. Dan kemudian, wilayah Jantung Borneo juga adalah wilayah spiritual yang bersejarah. Dan biaya itu di kawasan Jantung Borneo juga adalah wilayah keranak atau wilayah suci. Jadi, semakan tangga yang menuju ke Soda. Jadi, ada kepentingan spiritual, ada kepentingan rohani yang berkaitan kegulai daya dengan wilayah Jantung Borneo. Lalu, bagaimana orang daya yang menjaga wilayah ini? Mereka memiliki kearifan-kearifan lokal. Mereka sudah punya namanya praktik-praktik konsentrasi tradisional. Bentuknya berupa kawasan kerahat, lutan kadat, dan wilayah-wilayah spiritual. Di wilayah itu berlaku hukum panang tabu atau pari. Tidak boleh melakukan penebangan, tidak boleh melakukan perguruan, dan seterusnya. Sehingga wilayah itu boleh terjaga dengan baik. Dan, orang daya juga mengembangkan hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan wilayah-wilayah hutan hujan seperti ini. Misalnya, orang-orang daya Iban di Sungai Utik, di Kabupaten Buruk Kepuas, yang Al-Faih Jantung baru saja datang dari New York. Dia mengatakan, putar ibu-ibu bagi kami. Kami tidak boleh duduk hati kepada ibu kami. Lalu, kemudian dia juga mengatakan, kalau kita senjata alam, maka alam menjaga kita. Kalau kita merusak alam, maka alam juga merusak kita. Nah, lalu bagaimana dengan ibu kota yang baru ini, apa kontribusi daya kebudayaan daya terhadap ibu kota yang akan pindah ke Kalimantan Timur? Saya ingin menyebutkan empat kontribusi yang bisa diberikan secara kutuban oleh orang daya kepada ibu kota yang baru ini. Yang pertama, wilayah Hap Oborneo. Ini adalah jangung dan warung-warung dunia. Ini penting untuk perubahan iklim dunia dan membuat dunia ini tetap stabil dalam cuacanya supaya kita terlalu panas. Ini harus dijaga pembangunan ibu kota tidak boleh merusak atau membuat dia tidak berfungsi lagi. Yang kedua, ada karyawan lokal yang dimiliki oleh orang-orang daya. Ini adalah modal sosial untuk mengembangkan wilayah yang sejahtera dan hijau dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, orang daya yang dimiliki hukum adat yang bisa mengaku mereka untuk mengelola alam yang baik. Ya, dapat dikatakan orang daya ini orang yang tahan. Jadi mereka sangat-sangat bisa dihadapkan sama untuk memikirkan ibu kota ini. Kemudian yang keempat, bahwa di kalangan orang daya ada kemampuan untuk berubah. Kami bersama-sama memutuskan untuk mengalami perubahan kebudayaan yang luar biasa. Tahun 1894 di Tumbang Anong, bersama-sama kami memutuskan. Tidak ada lagi pemotongan kepala, tidak ada lagi kepenangan, tidak ada lagi perhambang. Kalau ada persisian, selesaikan secara rapat atau rapat damai atau rapat adat. Dan akhirnya, angguan hal ini yang perlu dilihat oleh semua pihak, bahwa di Kalimanan, ada wilayah Lako Borneo, ada kerajaan lokal, ada hubungan dan ada kemampuan masyarakatnya untuk melakukan loncatan-loncatan perubahan. Terima kasih.